Kalo menjalannya sekarang sih gak terlalu berat Karena memang udah ada keluarga baru, ada suami dan anak-anak Tapi kalo jauh dari mama juga masih berasa banget Sangat sedih ya soalnya kan kalo sahur biasanya dimasakin sama orang tua Kalo buka juga dimasakin sama orang tua Nah sekarang ya sebisa mungkin kita bisa masak sendiri Apa ya kangen suasana pas buka puasa gitu Jadi pas buka puasa pertama bareng itu kan makanan-makanan, hobi itu tuh pasti selalu disiapin sama mama Hendangnya mama, malabi sama gula elak Denci sambalnya mama Itu jadi kalo mama itu suka banget masak ikannya itu kering banget Terus disambelin dengan sambal khas mama yang dari kecil udah bener-bener jatuh hati sama itulah Kalo misalnya ke Medan juga pasti mintanya itu Denci sambal yang mama udah paling top Kangen kadang dibanguninnya tuh gak kayak kayak biasa lemunin gitu Tapi kayak kayak lagu-lagu salawat kayak gitu Biasanya kalo mama tuh kalo nanyain menu favorit anak-anaknya Jadi biar kalo dari kecil kan biar ngemangatin puasa Buka puasa bareng itu biasanya karena orang tua juga kerja dua-dua Jadi bener-bener waktunya kita ketemu itu jarang banget Dan ya buka puasa itu momen yang bener-bener paling dikangenin Karena bisa ngumpul semua ada mama, papa, adik Ya itu sih mbak Suasananya enak sih Maksudnya disana kan pantai Ya kita bisa ngeliat sambil buka Ngeliat pantai gitu jadi happy sih Maksudnya gak terlalu Terasa kuasa kalo dibawa ke pantai Ya palingan detik-detik ini ya Kalo udah hamin tuju tuh Sekalanya nyari-nyari baju lebaran Dulu ya gitu Kalo yang gak bakal dilupain itu Selain dari ya masakan mama Senyuman orang tua Yang bener-bener senyuman yang bisa diliat langsung Gak dari video call Atau cuman sekedar kirim-kiriman foto Itu sih Sangin banget Baik Akhir kali papa mama bareng ku sekitar tahun 2003 Jadi kan kebetulan papa emang udah pisah Jadi bagiannya lebaran tuh kayak cengkeman gitu lengkap Ada papa ada papa Sari kata Sari kata Atatika Susii Era